Hingga saat ini dari hasil pantauan citra satelit, titik panas yang berada di Kalimantan Barat sudah mencapai seribu lebih. Titik panas di Kalimantan Barat bisa berkembang lebih banyak, mengingat saat ini memasuki musim kemarau, dan ditambah angin yang berhembus cukup kencang. Belum ditetapkannya Kalimantan Barat dalam status siaga bencana asap, menyebabkan anggaran dari pemerintah pusat belum bisa digelontorkan. Menurut PJ Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmaji, dari hasil laporan Pangdam 12 Tanjung Puras, saat ini titik panas banyak terjadi di area perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa karhutlah itu sengaja dilakukan. Nah kalau yang membakar itu adalah para pengusaha-pengusaha perkebunan, bagaimana yang ditimpulkan itu harus pemerintah dan termasuk dari keamanan ya, aparat keamanan, apakah polisi, apakah tentara, untuk memadamkan yang itu perbuatannya dari perusahaan-perusahaan. Maka mungkin dalam waktu dekat ini, kita akan coba menegur para pengusaha-pengusaha itu, kalau itu tidak bisa menghentikan, ya kita bisa balas membakar perkebunannya. Ini agak-agak konyol, tetapi mungkin itu bisa menyebabkan sok terapi, kira-kira seperti itu. Kita minta, tidak ada asap. Kalau nanti ada, ya berarti perusahaan itu yang bakar. Ada sekitar 2.000 prajurit harus berjibaku memadamkan api ke wilayah-wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Minimnya peralatan pemadaman karhutlah menyebabkan api menjadi sulit untuk dijinakan. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.